Berapa jam sebelum konferensi pers tersangka baru kasus tewasnya Brigadir J, rumah pribadi Irjen Verdi Sambo dikepung dan diberi garis polisi. Bantan Kapolda, Jawa Barat, Anton Carlian mengungkap tujuan dari pengepungan di rumah Irjen Verdi Sambo tersebut. Punawirawan Polri ini menyebut bahwa pemasangan garis polisi hanya dilakukan di tempat kejadian perkara atau TKP. Anton menduga rumah pribadi Irjen Verdi Sambo menjadi tempat peristiwa pidana terjadi, sehingga diduga pula rumah tersebut merupakan satu rangkaian dari kematian Brigadir J atau Brigadir Yosua. Apalagi dalam pengepungan itu, juga ada tim Inavis yang bisa melajak jejak suatu peristiwa. Anton menjelaskan tim Inavis sendiri memiliki metode kerja yang canggih. Mereka bisa melihat jejak peristiwa pidana meskipun sudah dihapus sebersih mungkin. Sekalipun peristiwa pidana terjadi 15 atau 20 tahun lalu, sejak pidana masih bisa dilajak oleh tim Inavis. Terpisah malam ini pada selasa 9 Agustus, Kapolri telah mengumumkan bahwa Irjen Verdi Sambo menjadi tersangka keempat kasus kematian Brigadir Yosua. Verdi Sambo memiliki peran sebagai sosok yang memerintah penembakan dan meminta merekayasa kejadian. Namun hingga kini kepolisian masih mendalami terkait motif penembakan tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!